2020 guys, dengan kondisinya masih cukup mulus banget nih eksteriornya masih B, interior B mesin ini ada Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2 biarkan aja jadwalnya, kalau mau ikut lelang Grand Max Blind Fan akan diadain lagi di balai lelang Lego sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gue oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di balai lelang Leguas dan kita coba akan screening unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dan ada beberapa unit stock yang akan kita review pada event lelang berikutnya nih guys jangan lupa juga, follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar temen-temen selalu mendapatkan feeds harian terbaru informasi update ya dari Dozo21 oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang dan harganya berapa aja ikutin terus video gue sampai selesai guys di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012 dengan kondisi pajak di bulan 7 2022 ini eks operasional dari PT odometer gue masih belum ke data cuman mungkin sekitar 70-100 ribu up ya eksteriornya masuk ke kategori C interior C dan mesin juga terkategori C dan ini adalah mesin rawatan kita langsung screening aja nih guys dan di bagian eksterior kita lihat catnya ini masih cukup shiny untuk di bagian headlamp agak sedikit menguning tapi masih bisa diservis belum ada fog lampnya di tipe E ini lalu untuk kondisi velg semuanya kaleng ya karena ini tipe E cuman masih ada tutup-tutup plastiknya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60% nut-nutnya masih cukup presisi dan ini kondisinya juga masih sebenarnya cukup shiny ya dengan ini eks operasional dari perusahaan ini kondisinya sih masih cukup terawat kalau menurut gue lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya Avanza stop lamp masih terbilang cukup oke masih polos ya belum ada sensor parkir di bagian belakang spoiler tambahan juga belum ada tapi wiper masih oke disini kondisi di bagian backdoor nya ya ini butuh dipoles-poles lagi lah karena ada beberapa water spotting yang memang agak mengganggu nih tapi kalau udah dipoles nih sudah pasti hilang dan terlihat cukup oke nih guys lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ini adalah kondisi di bagian unitnya masih cukup mulus ya masih cukup presisi untuk nut-nutnya dan ini masih terkesan cukup baik dan cukup terawat nih nah ini kita langsung cek di bagian interior kekurangan terbesarnya sih kalau menurut gue ada di interior karena interiornya walaupun memang layak pakai tapi menurut gue mesti di salon lagi nih untuk di interiornya head unit yang pasti gak ada diganti dengan laci penyimpanan semua tipe E dari vendornya Legos yang ini nih semua head unitnya gak ada lalu di bagian joknya nih rata-rata sudah kusam nih teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri depannya itu udah kusam banget jadi butuh di salon door trim, plafon juga udah kusam nih nah interiornya nih agak kurangnya di bagian itu aja yang tadi gue sebutkan nah ini adalah di bagian interiornya teksturnya sudah agak sedikit menipis dashboard sih masih terkesan cukup baik ya dan ini untuk mesin dan AC ini masih cukup oke masih dingin dan ini masih mesin rawatan nih guys oke buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza di depan kita nih tinggal satu-satunya nih yang baru masuk dan belum ada lagi di balai dalam Legos ini ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission ini atas nama PT SPH-nya juga katanya ada dan ini mesinnya termasuk mesin rawatan rencana oponya di sekitar 70-80 jutaan mungkin 75 jutaan jadi teman-teman langsung aja untuk update-nya harganya cek langsung di balai relang Legos nih guys dan ini yang lanjut nih bakal masuk lagi unit Grand Max Blind Fan nih guys rencananya kurang lebih ada 9 unit yang baru masuk di pool ini dan masih akan diverifikasi ini 9 unit Blind Fan ya ini kita langsung screening aja singkat ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012 manual transmission masuk ke 1300 cc atas nama PT semua dokumennya termasuk lengkap mesinnya termasuk rawatan karena ini X-Fender yang mempunyai service record berkala yang rutin di mobil-mobil operasionalnya semuanya rata-rata kategori eksteriornya C tapi kusam interiornya C jangan kusam mesinnya terkategori C dan ini adalah mesin-mesin rawatan rencana di open di startnya mungkin di harga 35 jutaan buat teman-teman yang tertarik langsung update-nya di balai relang Legos aja screening yang singkat kita keliling aja unit-unitnya kurang lebih ada 9 unit ada yang kusam ada yang memang masih cukup layak ada yang nut-nutnya sudah agak renggang ya seperti yang ada di depan kita ini headlamp ini rata-rata sudah agak menguning sih kalau menurut gue nah ini salah satu yang kusam semuanya sih rata-rata 2012 guys untuk masalah penyok-penyok ya ini cukup wajar ini masih terkategori mobil-mobil operasional yang memang masih cukup layak pakai dan bisa langsung pakai nah ini ada 2 unit lagi di depan kita seperti ini kondisinya ya ada beberapa yang kusam lalu kalau di bagian belakang nih rata-rata stoplampnya sudah ada beberapa yang pecah atau retak ya jadi ada beberapa yang harus butuh diganti velgnya semuanya masih kaleng dan kondisi bannya kurang lebih rata-rata sampai 50%-an nah ini adalah semua kondisi di bagian belakang tulangan atasnya sih masih termasuk cukup normal semua ini ada beberapa unit yang selalu sold out nih guys di Balai Relang Leguas Grand Max Blind Fan yang sekarang ini hadir tahun 2012 nih guys dengan kondisinya yang tadi gue sebutkan jadi harga sudah gue mention dan ini adalah kondisi yang kita kelilingin tadi oke jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Gaihatsu Grand Max Blind Fan mobil yang selalu sold out nih di Balai Relang Leguas ini jadi buat teman-teman yang tertarik jangan sampai kelewatan nih guys ini adalah Gaihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300cc yang rencananya akan dilelang di Balai Relang Leguas rencana di open di harga 35 juta rupiah dan ini semuanya rata-rata di tahun 2012 dan masih cukup layak pakai dan bisa langsung beroperasional langsung aja kepoin Balai Relang Leguas biar nggak ketinggalan informasi jatwa lelangnya nih guys ada Toyota Rush nih guys di depan kita ini ada Toyota Rush TPEG manual transmission tahun 2016 ini odometer masih belum ke data sama gue tapi pajaknya disini katanya hidup ya di plat nomornya juga masih panjang sampai tahun 2026 eksteriornya katanya masih cukup baik interiornya oke banget nih mesinnya terkategori cukup dan ini rencana di open dari 112 atau 115 juta rupiah jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Relang Leguas untuk update-nya download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua ini kita langsung coba screening aja seperti apa unitnya kalau untuk di bagian eksterior warna silvernya masih cukup shiny banget ya headlamp, foglamp masih terkategori cukup lalu di bagian grill ini masih cukup baik untuk di bagian velgnya sudah two-tone color ya dan ini bawaan dari Toyota-nya langsung masih OEM-nya dengan kondisi banyak kurang lebih masih sekitar 60-70% untuk di bagian natatnya masih terkategori cukup presisi masih ada roof rail di bagian atapnya lalu untuk ke bagian belakangnya pun juga masih cukup oke belum ada baret-baret yang cukup berarti nih guys lanjut cek di bagian belakangnya untuk kondisi rustnya masih cukup baik ya masih ada ban serepnya belum ada tambahan spoiler tapi sudah defogger untuk kaca belakangnya wiper masih oke stop lampnya nih masih oke banget ya ada dua titik sensor parkir di bagian belakang dan kondisinya masih cukup baik nih kalau menurut gue nah kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga masih trustnya cukup oke nut-nutnya juga masih cukup presisi ini ada beberapa noder yang memang butuh dipoles lagi tapi kondisinya sih sebenarnya tinggal langsung pakai aja menurut gue ini udah oke banget sih guys oke di bagian interiornya ini head unitnya sudah monitor double din terus di bagian joknya masih sarung warna hitam walaupun agak-agak kusam lecek ya sebenarnya tapi masih belum ada yang sobek-sobek terus di bagian plafon masih oke untuk di bagian sir agak sedikit menipis ya terus di bagian dashboardnya ini sebenarnya masih oke cuman ada beberapa bekas kusam ya kayaknya X-sticker nih disini jadi harus dihilangkan lagi dengan di salon nih guys tapi overall kondisi di bagian interior sih masih cukup baik menurut gue oke ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Rush nah di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G tahun 2016 manual transmission eksteriornya masih kategori cukup baik interiornya C mesin juga terkategori di C nih guys dan rencana di open di harga 112 sampai 115 juta rupiah akan di lelang di Balai Lelang Leguas buat teman-teman langsung aja ke poin Balai Lelang Leguas guys lanjut berikutnya di depan kita nih ada mobil untuk keluarga ataupun untuk operasional nih guys ini adalah Daihatsu Sigra ini tipe M ya manual transmission ini tahunnya masuknya ke tahun 2020 guys pajak mati di bulan 3 2022 eksteriornya masih terkategori B katanya interior B mesin juga terkategori B dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah nih guys cuman kita coba screening aja dulu untuk di bagian eksterior memang masih terkondisi cukup baik ya kalau menurut gue headlamp masih oke belum ada foglamp di tipe ini ada beberapa kusam noda ini nih debu nih guys jadi butuh dicuci steam lagi untuk di bagian velg semuanya all kaleng ya dengan kondisi banyak kurang lebih masih sekitar 60%-an nut-nutnya masih cukup presisi spionnya juga masih manual seperti ini tapi sudah sewarna dengan bodi cangkangnya ya ke bagian belakang sampai ke quarternya nut-nutnya masih cukup presisi nih guys lanjut kita cek di sisi belakangnya stoplamp masih oke banget belum ada tambahan spoiler disini wiper masih oke lalu untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir dan kondisi backdoornya juga masih oke jadi masih cukup baik ya untuk di bagian belakangnya lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini nah ini di bumper sebelah kiri bawahnya nih ini sudah ada beberapa baretan-baretan kasar tapi nut-nutnya masih cukup presisi butuh di repaint lagi kondisi ban belakang sebelah kirinya sudah bocor nih jadi harus ditambel lagi dan ada beberapa baretan juga di bagian dekat pintu belakang sebelah kirinya tapi sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup baik nih guys di bagian interiornya ini sebenarnya masih cukup oke ya ada 2 tone color di bagian dashboard dan juga di bagian door trimnya warna hitam dan warna putih sporty banget dan cukup elegan sih kalau menurut gue dan kondisi yang paling agak kusam disini di bagian jok nah jok di bagian driver sebelah depan kirinya ini harus di salon lagi karena ada noda yang cukup mengganggu dilihatnya ya cukup kusam nih kalau menurut gue sisanya sih pelafon, door trim jok-jok lainnya ini masih cukup baik di bagian setir juga tekstur kulitnya ini masih cukup terasa nih masih terlihat cukup baik dashboard masih oke dan interiornya sebenarnya masih cukup worth it sih jadi untuk interiornya masih cukup baik kalau menurut gue guys nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Sigra tipe M di depan kita manual transmission tahun 2020 eksteriornya masih terkategori baik ya interiornya B, mesin juga terkategori B cuman ada beberapa yang butuh di poles-poles dikit dan di salon-salon dikit ini rencana di open di Balai Relang Leguas di harga 85 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Relang Leguas guys lanjut guys di depan kita ini ada mobil compact yang masih cukup mulus banget nih karena tahun masih muda banget langsung aja di depan kita ini ada Honda Jazz tipe RS manual transmission dan ini kondisinya masih cukup oke karena ini tahunnya masih tahun muda ya 2020 guys dengan kondisinya masih cukup mulus banget nih eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B dan ini rencana di open kayaknya masih cukup tinggi sih 260 juta rupiah untuk di bagian eksteriornya ini kondisinya masih cukup mulus nih guys dan ini masih cukup oke headlampnya masih oke foglamp masih oke untuk di bagian velgnya ini kondisinya masih cukup baik nih two tone color seperti ini dengan kondisi bannya ini masih sekitar 70%-an untuk menantatnya ini masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke hanya karena warna putih ini ada beberapa water spotting ya di bagian sininya lalu kondisi sisanya sih masih cukup oke lanjut guys di bagian sisi belakangnya nih stoplamp masih oke banget ya terus sudah defogger pastinya untuk kaca belakang spoiler dan wipernya ini masih ada ada dua titik sensor parkir di bagian belakang tipe RS sudah ada body kit dan juga ada side skirt di bagian sisinya lalu kita cek nih di bagian sisi sebelah kanannya oke banget sih kalau menurut gue ya nut-nutnya masih cukup presisi masih cukup terbilang shiny banget nih guys dan ini masih terbilang cukup oke dan apik banget di bagian interiornya ini kondisinya masih fabrikan semua joknya terus head unit monitor double din dan ini semuanya masih cukup baik dan masih bau pabrik nih guys lalu untuk di bagian setirnya ini tekstur kulitnya masih cukup berasa nih guys masih oke banget dan ini di bagian dashboardnya juga masih cukup mulus lalu untuk di bagian seluruhnya ini kalau gue bilang kondisinya masih cukup istimewa guys oke guys di depan kita nih ada Honda Jazz tipe RS manual transmission nih guys ini tahun 2020 ya manual transmission eksteriornya masuk ke kategori B interior B mesin juga terkategori B di open rencananya di harga 260 juta rupiah memang masih agak terbilang mepet sih kalau menurut gue cuman gak masalah nih ini kita nanti update lagi kalau memang misalnya next lelang ini gak laku kita cek di event lelang berikutnya apakah harganya akan turun nih guys oke teman-teman mungkin sekian aja nih untuk informasi lelang di Balai Lelang Leguas pada siang hari ini dan udaranya nih agak cukup sejuk dan mendung ya ya semoga menjadi berkah buat kita semua jangan lupa nih guys di cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Leguas lebih jauh lagi ya jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi fitz harian terbaru dari Dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax